Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-56. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Resi Brangah dan Resi Yaramala bersahabat cukup rat, sehingga Resi dari Hindustan itu mau saja diundang oleh Resi Brangah untuk datang ke tanah demak ini. Namun kirajunganlah yang tidak senang melihat tingkah dari candala gati itu, seakan-akan ia orang paling sakti di muka bumi, datang ke tempat itu dengan menghancurkan pintu rumah tersebut. Agak lama kelima orang itu terdiam sampai datanglah seorang muridnya yang bernama Rawit itu. Bagaimana? Siapa gadis itu? Tanya candala gati kepada Rawit. Ia putri jaga bayah tanah perdikan manti yasih ini. Guru, jawab kirawit. Putri jaga bayah, memang apa hebatannya dengan jaga bayah itu? Sekali tusuk dengan trisula ku ini, ia bisa langsung ke akhirat, kata candala gati. Tetapi tampaknya perempuan itu merupakan kekasih dari putranya ki gede manti yasih ini, guru, jelas kirawit lagi. Ah, kau terlalu bertele-tele, Rawit, cepat sebutkan siapa nama gadis itu, biar nanti aku sendiri yang akan ke rumahnya. Sahut candala gati dengan geramnya. Baba-baba aik guru, namanya adalah kinanti, guru, jawab kirawit. Ia ketakutan setelah melihat gurunya marah dengan mata melotot sambil memilin kumisnya. Untuk sementara ini, kalian jangan ada berbuat kerusuhan di tanah perdikan manti yasih ini, jika memang usaha ini ingin berhasil, terdengar kata-kata dari macan baleman. Heh, apa urusanmu dengan aku yang akan mengambil putri jaga bayah itu? Tanya candala gati berang, jelas ada, karena selaku penanggung jawab di sini atas nama guruku resi berangah, ku perintahkan kepada kalian semua yang ingin bergabung. Jangan membuat tindakan yang akan merugikan kita sendiri, karena yang hadir di sini bukan kita saja. Bahkan wiku Mandrayana pun telah ada di sini tepatannya di rumah ki gede, jelas macan baleman. Apa aaa, wiku Mandrayana ada di sini, seru candala gati. Ia cukup terkejut dengan ucapan terakhir dari macan baleman itu. Heh, ini kesempatanku untuk menuntut balas atas kekalahanku tempoh hari, berkata dalam hati candala gati. Di rumah ki gede manti yasih sendiri, kehadiran candala gati itu telah menimbulkan perbincangan. Adalah ki gede sendiri dan ki jaga bayah yang membahas masalah itu. Tampaknya dengan kehadiran candala gati, kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan ki gede, tutur ki jaga bayah. Benar ucapanmu itu, jaga bayah, tadi ada laporan dari salah satu pengawal manti yasih bahwa putrimu, anggar ki nanti telah diikuti oleh salah seorang muridnya hingga sampai ke depan pintu. Sahut ki gede manti yasih, benar ki gede, bahkan ki nanti sendiri telah mengatakan sendiri kepadaku, ujar ki jaga bayah. Sebaiknya kita perketat penjagaan di daerah ujung pedukuhan induk ini, Romo, kata Rasala. Lebih baik begitu anggar Rasala, jangan sampai kita kecolongan dengan tokoh sesat itu, dan kepada para anak gadis yang ada di pedukuhan induk disarankan untuk tidak kekali kalau mau mencuci pakaian, kata ki jaga bayah lagi. Atau kalau memang terpaksa mereka harus kekali harus dengan penjagaan dari para pengawal, kata ki gede manti yasih. Apa tidak sebaiknya wiku mandrayana kita beritahu, Romo? Tanya Rasala, usul yang baik itu, ger, sahut ki jaga bayah. Sebaiknya anggar Rasala sendiri yang memberitahukan kepada wiku mandrayana itu, tentang kehadiran candala gati, kata ki gede manti yasih kepada putranya. Baik, Romo, biar aku saja yang akan mengatakan kepadanya, jawab Rasala. Putra ki gede manti yasih itu kemudian bangkit dan meninggalkan ki gede dan ki jaga bayah. Ia langsung menuju ke rumah yang berada di sebelah rumah ki gede itu. Sesampainya di sana dilihatnya, Andana dan Andanu tengah duduk. Duduk di sebuah amben bambu, di mana wiku mandrayana, Andana? Tanya Rasala, guru sedang pergi, Rasala, jawab Andana. Kemana perginya? Tanya Rasala lagi. Entahlah, tetapi sepertinya guru dengan ditemani kakang kebawatan dan kakang lembu giring tampak tergesa-gesa tanpa memberitahukan sesuatu, jawab Andana lagi. Apakah wiku mandrayana telah mengetahui kehadiran candala gati di manti yasih ini? Tanya Rasala, apa candala gati berada di sini? Seru kedua orang yang kembar itu. Benar, candala gati telah berada di sini, dan kami berharap wiku mandrayana telah mengetahuinya, agar si setan pemetik kembang itu tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan manti yasih, ucap Rasala lagi. Baik, akan kami katakan kepada guru akan hal itu, bila ia telah kembali, sahut Andanu. Kalau begitu, saya permisi dulu, karena saat ini kami tengah memperketat penjagaan di ujung pedukuhan ini, tukas Rasala lagi. Di mana candala gati saat ini berada? Tanya Andana penasaran. Ia berada di sebuah rumah di ujung dari pedukuhan ini, dekat dengan desa Trunan, jawab Rasala. Kemudian Rasala meninggalkan kedua murid dari biksu mandrayana itu, ia kembali ke rumahnya, di sana masih ada jaga bayah. Bagaimana? Nger, apakah wiku mandrayana ada di tempatnya? Tanya jaga bayah. Tidak paman, wiku mandrayana sedang tidak berada di tempatnya. Dan menurut kedua muridnya, ia tengah pergi dalam keadaan terburu-buru, tetapi entah kemana, jelas Rasala. Ketiga orang itu saling berpandangan, Ki Gede kemudian berkata, cepat panggil kemari Wirya, suruh ia untuk meninggalkan pedukuhan kulon dan kembali kemari, perintah Ki Gede kepada Rasala. Baik, Romo, jawab Rasala, kembali putra Ki Gede itu bergegas keluar dan langsung mengambil kudanya. Seraya meninggalkan tempat itu, agak kencang kali ini Rasala menunggangi kudanya. Sebentar saja ia telah sampai di pedukuhan itu, terlihat di pedukuhan itu cukup ramai dengan banyaknya para pengawal tanah perdikan yang berada di situ. Ada apa? Rasala, tanya Wirya, setelah ia melihat kedatangan putra Ki Gede itu dengan tergesa-gesa. Cepat Wirya, kau dipanggil Romo untuk datang ke rumah, jawab Rasala. Baik, aku akan segera ke sana, jawab pemimpin pengawal tanah perdikan Manti Yasih itu. Setelah ia berkata kepada salah seorang temannya dengan sigap Wirya menaiki kuda tunggangannya. Mereka berdua kemudian memacu kudanya menuju pedukuhan Induk. Dan sesampainya di sana telah terlihat Biksu Mandrayana dan seorang yang berusia lebih tua dari Biksu itu. Rasala dan Wirya lantas naik ke rumah Ki Gede itu. Bagaimana anggar Wirya? Apakah keadaan di Kulon masih dalam keadaan aman? Tanya Ki Aman, Ki Gede, jawab Wirya. Kalau begitu kita dapat lebih memusatkan seluruh perhatian pada pedukuhan Induk ini. Karena selain macan baleman telah hadir pula, si candala gati, setan pemetik kembang, aku tidak mau kecolongan. Ungkap Ki Gede Manti Yasih lagi. Bagaimana Ki Gede dengan hubungan kepajang? Apakah telah ada kabar? Tanya Jagabaya. Belum, sampai saat ini belum ada kabar dari Pajang, jawab Ki Gede Manti Yasih. Bagaimana kalau kita mengirimkan lagi utusan ke kota Raja Demak, Ki Gede? Tanya Jagabaya lagi, memang ada baiknya saran tersebut. Karena jika mereka berhasil dengan usahanya itu, bukan hanya Manti Yasih yang dirugikan, tetapi seluruh telatah Demak ini akan terkena akibatnya, jawab Ki Gede. Biksu Mandrayana yang sedari diam saja kemudian angkat bicara, mungkin Ki Gede tidak perlu melaporkan hal ini ke Demak. Karena menurut kami, yang tua-tua ini, Resi Yaramala tidak akan mampu mengambil pusaka itu yang merupakan perlambang kekuatan dari alam jin yang telah ditundukkan. Di sini saya ingin memperkenalkan, saudara saya yang telah datang dari Tibet, beliau inilah yang bernama Biksu Mahagelang, jelas Biksu Mandrayana. Wiko Mahagelang, dari Tibet, tanya Ki Gede Mandayashi itu agak terperangah. Ia pernah mendengar nama itu dahulu disebutkan oleh beberapa orang, dan baru kali ini ia bertemu sendiri dengan orangnya. Pemimpin tanah perdikan Mandayashi itu memandangi orang yang duduk di hadapannya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia melihat tiada yang lebih dari sosok Biksu tersebut, selain pandangan matanya yang teguh serta penampilannya yang sangat tenang. Dengan jubah kebesaran seorang Biksu ditambah sebuah tasbih yang agak besar yang ada di tangannya, sosok Biksu Mahagelang tampak biasa saja. Dengan seluruh rambut yang telah memutih bahkan sampai alisnya pun telah memutih. Berkatalah sang Biksu dengan pelan, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan resi Yaramala itu, karena setiap tindakan kejahatan pasti akan dibalas setimpal dengan kejahatan itu sendiri. Amitabha, ucap sang Biksu. Sebenarnya saya sendiri amat kenal dengan pemilik pusaka yang ada di puncak gunung Tidar ini, Kigede, beliaulah yang merupakan gurunya para wali di tanah Jawa ini. Keberhasilannya menundukkan alam jin merupakan suatu kelebihan yang tidak atau sangat jarang dimiliki oleh orang lain, termasuk dengan resi Yaramala itu, ungkapnya lagi. Maaf sebelumnya, Wiku Mahagelang, tetapi panasnya usaha untuk mengambil pusaka Kiai sepanjang itu mulai membakar tanah perdikan kami ini, Wiku, sementara kami di sini sangat kekurangan orang yang mampu untuk menjaganya, kata Kigede lagi. Kigede tidak usah khawatir, kami siap membantu Kigede, karena memang tindakan Yaramala itu harus dihentikan, kata Biksu Mahagelang lagi. Sebenarnya di tanah tidak kekurangan orang-orang yang memiliki kepandayan sebut saja para wali yang mampu menegakkan kerajaan demak ini dan selain itu ada juga keturunan dari sang pemilik benda pusaka tersebut, ungkap Biksu Mahagelang lagi. Maksud Wiku, penguasa pengging, tanya Kigede Mantiyasih itu. Yah, selain di pengging ada juga keturunan sang Prabu Brawajaya terakhir yang tinggal antara Merbabu dan Merapi, mereka juga merupakan orang-orang yang dapat diandalkan, lanjut Biksu Mahagelang. Keturunan dari Ki Ageng Getis Pendawa Maksud, Wiku, sebut Kigede lagi. Benar Kigede, jadi Kigede tidak perlu khawatir akan kehadiran orang-orang seperti Candala Gati ataupun Resi Yaramala. Mereka tidak akan mampu mengambil benda pusaka itu, yakinlah Kigede, kata Biksu Mahagelang. Cukup lama pembicaraan dari para pemimpin tanah perdikan Mantiyasih itu, hingga hampir malam mereka baru bubar. Dan Biksu Mahagelang dengan didampingi Biksu Mandrayana kembali ke rumah yang telah disediakan oleh Kigede Mantiyasih itu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Kigede sendiri. Sementara Anggono yang telah berjalan cukup jauh meninggalkan Kadipaten Pajang melihat di belakangnya ada dua ekor kuda yang mengerjar langsung ia tancap gas. Ia khawatir bahwa yang mengekori itu adalah musuh yang ingin menghambat perjalanannya. Ketika tiba di sebuah pedukuhan kecil, Anggono memperlambat laju kudanya. Namun yang mengikutinya itu tetap melajukan kudanya dengan kencang. Alhasil Anggono dapat tersusul meskipun telah memasuki pedukuhan itu. Heh, kakang Anggono, mengapa meninggalkan kami? Teriak orang itu. Yang tiada lain adalah Raka Senggani dan Lintang Sandika. Setelah mengetahui bahwa yang menyusulnya itu adalah Senopati Brasta Abi Praya yang memang telah dikenalnya, akhirnya Anggono pun menghentikan kudanya. Maaf Adi Senopati, ku kira musuh yang sedang mengejarku, karena ku lihat Adi berdua sangat kencang menunggang kudanya. Eh ternyata Adi Senopati, jawab Anggono. Kemudian Anggono pun menjalankan kudanya beriringan dengan Raka Senggani dan Lintang Sandika. Mereka bertiga tidak lagi memacu kudanya, melainkan berjalan dengan perlahan saja. Apakah kakang Anggono akan menginap di pedukuhan ini? Tanya Raka Senggani, sebenarnya iya, tetapi karena Adi Senopati telah bersamaku, sebaiknya dilanjutkan saja perjalanan ini, meskipun harus bermalam di hutan, jawab Anggono. Bagaimana kakang Sandika? Apakah kita akan terus berjalan sesuai permintaan kakang Anggono ini? Tanya Raka Senggani kepada Lintang Sandika, sebaiknya demikian, lebih cepat kita sampai di tanah perdikan mantiasih tentu akan lebih baik, jawab Lintang Sandika. Baiklah kalau begitu, mari kita teruskan perjalanan, ucap Raka Senggani. Ketiganya kemudian terus melaju meninggalkan pedukuhan itu, karena hari pun masih sore. Dalam perjalanan itu, Anggono bertanya kepada Raka Senggani, mengapa Adi Senopati menyusulku, dan tidak ikut dengan prajurit pajang yang dipimpin oleh Tumenggung Wangsa Rana itu? Kakang Anggono, kalau kami berdua turut dengan paman Tumenggung Wangsa Rana, tentu kami baru akan sampai 4 atau 5 hari lagi, sedangkan keadaan dari tanah perdikan mantiasih itu sudah dalam keadaan gawat, jadi kami meminta izin kepada pamantu Menggung untuk lebih dahulu dari para prajurit pajang, jawab Raka Senggani. Dan lagi, kalau kami ikut dengan para prajurit tentu kami akan terikat dengan pageran keprajuritan, berbeda dengan saat ini, kami lebih bebas, sahut lintang sandika. Memang perkataan dari prajurit demak itu ada betulnya, terutama bagi lintang sandika sendiri yang ingin menyendiri untuk mengurangi susah hatinya. Dalam pada itu di pelabuhan asem arang terlihat, seorang tua yang tengah mendekati sebuah penginapan yang ada di kota pelabuhan itu. Orang tersebut berpakaian seorang resi, dengan entengnya ia mendekati tempat itu. Sambil tidak henti-hentinya ia menatap orang-orang yang sedang berlalu lalang di tempat itu. Hem, di mana resi Yaramala itu menginap, katanya dalam hati. Ia terus masuk ke dalam rumah penginapan itu, setelah berada di dalam ia kemudian bertemu dengan salah seorang pelayan penginapan itu. Mau memesan kamar? Ki, tanya pelayan itu. Ah, tidak, aku hanya ingin bertemu dengan seseorang. Jawab orang itu, ingin bertemu seseorang siapa? Tanya pelayan itu lagi. Namanya resi Yaramala. Ia dari tanah Hindustan dan berpakaian seperti diriku. Jelas orang itu lagi. Oh, orang yang dari tanah Hindustan? Tanya pelayan itu. Benar. Apakah kau pernah melihatnya apakah ia menginap di sini? Tanya orang itu lagi. Ya, Ki, orang itu memang menginap di sini. Tepatnya berada di bilik paling ujung dari sini. Jawab pelayan itu lagi. Terima kasih. Aku harus segera menemuinya. Sahut orang itu. Silahkan Ki, kata pelayan penginapan itu. Kemudian orang yang berpakaian resi itu berjalan menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh pelayan penginapan itu. Sebentar kemudian ia telah sampai pada bilik yang paling ujung tersebut. Perlahan ia mengetuk pintu bilik dan terdengar suara dari dalam, siapa di luar? Aku, jawab orang yang berada di depan pintu bilik itu. Aku, siapa? Bicara yang jelas jangan sampai tongkatku ini yang bicara. Sahut dari dalam bilik. Ah, sepertinya seorang resi Yaramala mudah marah saat ini. Dan suaraku pun, engkau tidak mengenalnya. Jawab desri luar. Sontak saja pintu bilik itu terbuka lebar dan orang yang berada di dalam itu langsung melesat keluar. Kaukah itu? Brangah. Ucapnya. Ah, sebagai teman lama, mengapa tidak dapat mengenali suaraku Yaramala? Jawab resi Brangah. Sudahlah, mari masuk. Ajak resi Yaramala itu. Keduanya kemudian masuk ke dalam bilik. Dan resi Yaramala kembali menutup pintu itu. Eh, apa kabarmu? Brangah. Tanya resi Yaramala. Baik dan bagaimana denganmu, Yaramala? Sudah berapa lama di Tanah Jawa ini? Tanya resi Brangah. Keadaanku pun sangat baik. Aku telah berada di sini hampir dua hari. Jawab resi Yaramala. Apakah kau telah menyiapkan sesajen untuk upacara kita nanti? Tanya resi Yaramala lagi. Sudah beres. Yaramala. Hanya yang perlu kau garis bawahi kapan kita akan melaksanakannya. Tanya resi Brangah. Waktunya adalah setelah Purnama. Baru kita akan melakukan pengangkatan pusaka Kiai sepanjang itu. Jawab resi Yaramala. Apakah candala Gati telah berada di sini? Tanya resi Yaramala lagi. Sudah dan saat ini tengah bersama salah seorang muridku. Jawa mencapai resi Brangah. Bagus kalau begitu. Secepatnya kita meninggalkan tempat ini. Kata resi Yaramala. Selang tidak terlalu lama kedua resi itu segera meninggalkan kota pelabuhan itu dan langsung menuju ke Tanah Perdikan Mantiyasi. Bagaimana Brangah jika kita berlomba cepat untuk sampai ke Gunung Tidari itu? Ucap resi Yaramala. Ah, seperti anak kecil saja. Tetapi kalau Brangah ditantang, pantang untuk menolak. Sahut resi asal Belambangan itu, baik, selepas dari kota ini kita akan berpacu siapa yang lebih cepat. Tukas resi dari India itu. Memang keduanya cukup akrab karena resi Yaramala sempat lama tinggal di Belambangan dan Bali. Sehingga ia amat mengenal resi Brangah itu. Setelah keduanya keluar dari kota Asam Arang, maka keduanya pun memamerkan ilmu lari cepatnya. Memang saat itu sore telah menjelang, jadi jalanan menuju selatan itu agak ramai, namun keduanya mengambil jalan yang agak memutar guna menghindari jalanan biasa. Ayo, keluarkan seluruh kemampuanmu Brangah. Jangan seperti siput jalanmu, seru resi Yaramala. Resi dari tanah Hindustan itu tampak tengah berlari sangat cepat. Laksana terbang melintasi tingginya pepohonan. Di atasnya rimbun dedaunan kedua tokoh sakti berlompatan dengan ringannya. Kain panjang yang tersampir di pundak kedua resi itu terlihat berkibar laksana bendera yang diterpa angin kencang. Jangan terlalu sombong, Yaramala. Aku masih sanggup untuk melombamu balas resi Brangah itu. Resi dari belambangan itu mengerahkan seluruh tenaganya dan kemampuannya untuk mengejar resi Yaramala itu. Namun ternyata kemampuan dari resi Yaramala memang masih jauh di atas dari resi Brangah. Walaupun seluruh tenaganya telah dikeluarkan sepenuhnya, tetap saja resi Brangah tertinggal agak jauh dari resi Brangah. Ketika menjelang pagi, sampailah kedua orang itu di pedukuhan Bawen dan keduanya memperlambat larinya. Bagaimana? Brangah, apakah kau mau mengakui keunggulanku? Tanya resi Yaramala. Resi Brangah diam saja. Ia memang masih kesal karena tidak mampu melampaui resi Yaramala itu. Jangankan melampauinya membuat jarak yang dekat saja sangat sulit. Sehingga mau tidak mau ia mengakui keunggulan dari resi Yaramala itu. Tubuhmu sudah terlalu tambun. Brangah nampaknya kau telah menjadi pembesar yang memiliki jabatan tinggi di belambangan sehingga kau tidak pernah melakukan lari seperti tadi. Ha, 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 kata resi Yaramala sambil tertawa. Memang mungkin aku kalah dalam hal lari akan tetapi dalam hal yang lain aku masih sanggup untuk mengatasimu Yaramala. Jawab resi Brangah. Sudahlah, Brangah lupakanlah hal tadi. Lebih baik kita beristirahat saja di pedukuhan itu dan mengganjal perut di sana. Ucap resi Yaramala. Baik, baik, kita memang harus mengisi perut di pedukuhan itu. Jawab resi Brangah keduanya pun berjalan perlahan menuju ke pedukuhan itu. Sedangkan di tanah perdikan mantiasi itu telah terjadi kehebohan dengan hilangnya salah seorang gadis. Bagaimana ini Ki Gede, putri dari Ki Sudirjo telah menghilang tadi malam dan sampai saat ini belum kembali, jelas Ki Jagabaya. Ha, apakah kalian telah memeriksa tempat candala gati itu? Tanya Ki Gede dengan geramnya. Sudah Romo. Tetapi kami tidak menemukan Tinampi, apakah tadi malam kalian tidak berjaga dan mengawasi rumah itu? Tanya Ki Gede lagi, kami tetap berjaga mulai dari sejak sore, Romo, bahkan Wirya sendiri yang berada di sana. Namun tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu, kata Rasala lagi. Jadi siapa pelaku penculikan itu, jika memang kalian tidak menemukan putri Ki Sudirjo itu di sana? Tanya Ki Gede lagi, apa mungkin mereka yang melakukannya dan menyembunyikan Tinampi di suatu tempat, mungkin di hutan, ucap Ki Jagabaya. Tetapi rasanya tidak mungkin Ki Jagabaya, karena kami mengawasi terus tempat itu, dan memang tidak ada yang keluar dari rumah itu, atau ada kelompok lain yang melakukannya dan di luar pantauan kita, kata Wirya. Memang pemimpin pengawal tanah perdikan itu merasa dipersalahkan akibat dari hilangnya putri Ki Sudirjo itu. Ki Jagabaya, suruh datang kemari Wiku Mandrayana dan Wiku Mahagelang, katakan kepada mereka aku membutuhkannya, suruh Ki Gede Mantiyasi lagi. Baik, Ki Gede, sahut Ki Jagabaya, ia langsung keluar dari rumah Ki Gede Mantiyasi itu dan berjalan ke sebelah rumah Ki Gede itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.